Dalam upaya meningkatkan loyalitas dan pembinaan nasabah UMKM BRI, terutama dalam meningkatkan kapasitas bisnis nasabah yang berkelanjutan, BRI Giyanyar pagi tadi menggelar BRI Inspiring Business dengan nasabah UMKM Binaan BRI. Kegiatan yang digelar di Cemenggon, Celuk, Sukawati, Giyanyar, tersebut dihadiri Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Giyanyar, Wayan Suambe. Kalau mereka pameran di sisi... BRI Inspiring Business with UMKM Binaan Bank BRI merupakan kegiatan BRI yang bertujuan meningkatkan loyalitas dan pembinaan nasabah usaha mikro, kecil, dan menengah BRI, terutama dalam meningkatkan kapasitas bisnis nasabah yang berkelanjutan. Pada kesempatan kali ini, kegiatan yang dilaksanakan di Cemenggon, Desa Celuk, Sukawati, Giyanyar tersebut mengundang 25 pelaku usaha atau nasabah yang bergerak di bidang kerajinan. Sebab hal tersebut tidak terlepas dari image Kabupaten Giyanyar sebagai gumi seni atau pusatnya seni serta kerajinan di Bali. Wakil pimpinan wilayah BRI Denpasar, Agung Setia Budi mengatakan, tingginya persaingan di dunia usaha menuntut pelaku usaha untuk mengembangkan kemampuannya dalam manajemen sistem usaha serta meningkatkan keahlian khususnya di bidang yang sesuai dengan usahanya sehingga mereka mampu mengembangkan usahanya dengan penuh inovasi dan kreasi. 23 ribu para jin yang ada di Giyanyar ini bukan pasar yang sempit ini merupakan pasar yang luas bagi BRI namun demikian yang masuk ke bidang ini pun tidak hanya BRI banyak bank belen yang masuk sehingga kita harus lebih kreatif lagi lebih maju lagi lebih intens lagi berhubungan dengan para pengrajin ini dengan harapan ke depan apabila mereka itu bisa maju mereka diberikan kemudahan tentang perizinan mereka diberikan kesempatan mengenai pameran harapan kami adalah mereka maju sehingga pembiaya benda di BRI pun akan lebih mudah lagi untuk mereka. Sementara itu Kepala Dinas Perindustrian dan Pedagangan Kabupaten Giyanyar Wayan Suwamba mengatakan sangat mengapresiasi kegiatan yang digelar BRI dalam upaya meningkatkan kualitas UMKM khususnya di Kabupaten Giyanyar sehingga ke depannya mampu bersaing dengan produk luar BRI hadir di Giyanyar membantu untuk memfasilitasi para jin kita dalam hal promosi produknya lewat online nanti dan sekaligus BRI juga ada keuntungan untuk merekrut mereka selagi nasabah sehingga disini ada saling menguntungan antara para jin, pemerintah dan BRI sendiri kita tahu bahwa sumbangan daripada industri olahan khususnya para jin untuk pertumbuhan di Kurnian Giyanyar adalah nomor tiga ini kami bangga sekali sehingga sangat dibantu sekali oleh BRI dan mudah-mudahan nanti BRI bisa berinovasi lagi untuk membantu para jin kita dalam hal menyiapkan bot pameran melalui kegiatan ini ke depannya nasabah UMKM BRI dapat semakin berkembang baik dari produk maupun kapasitas usahanya selain itu hasil UMKM mampu menembus pasar ekspor serta siap menghadapi berbagai tantangan dan risiko dalam persaingan bisnis BRI akan selalu memberikan pembinaan dan pendampingan untuk mempermudah nasabah dalam mengatasi kemungkinan masalah yang terjadi darita balik